Sayangnya, tidak peduli bagaimana Jiang Tianyi bertanya, Jitian Singh tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi saat itu. Jiang Tianyi hanya bisa menyerah. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia mengeluarkan slip giok dan mengirimkannya ke tetua dan dua saudara laki-laki dari keluarga Jiang. Selain itu, ia juga menghubungi teman si Mi Dong Tian untuk menanyakan situasi terkini. Lagi pula, dia sudah tutup selama setengah bulan, dan dia masih belum mengenal dunia luar. Dia yakin tidak peduli apakah utusan Dewa Bayangan atau orang yang mempraktikkan sekte kuno, mereka tidak akan menyerah. Setelah mengirimkan panggilan, tunggu dalam diam. Sekitar seperempat jam kemudian, Jiang Tianyi menerima pesan pertama. Balasan ini datang dari teman si Mi Dong Tian. Ketika Jiang Tianyi membaca informasi di slip giok, ekspresinya tiba-tiba mengeras. Rasa ringan digantikan oleh rasa berat, diikuti oleh kekhawatiran dan keterkejutan yang mendalam. Bahkan tangannya yang memegang batu giok itu sedikit gemetar. Melihat perubahan wajahnya, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Jiang Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Surgawi, utusan Dewa Bayangan, dengan lebih dari 20 dewa, pergi jauh ke selatan untuk membunuh kita. Menurut teman saya, mereka telah memasuki selatan wilayah angin, dan tujuannya mungkin untuk membawa dewa ke dalam gua. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, bintang-bintang dan awan yang layu telah dibunuh olehku. Utusan Dewa Bayangan tidak akan menyerah. Tentu saja, dia akan terus mengejar dan membunuh kita. Mereka sangat cepat, tetapi juga sangat cerdas, mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengejar kita, mereka langsung menuju ke gua yang dipimpin Tuhan. Tapi itu bukan masalah besar, seperti yang kuduga. Ji Yang Tianyi terdiam sejenak, dan melanjutkan, namun, ada lebih dari orang-orang ini yang mengejar dan membunuh kita. Peristiwa tersebut konon tersebar ke seluruh wilayah, dan juga meresahkan Panglima Irjen. Tampaknya wakil komandan inspektur keluar gunung secara langsung, dan dia juga membawa beberapa inspektur untuk mengejar dan membunuh kita. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, komandan inspektur jenderal. Itu seharusnya menjadi tangan kanan Kaisar Shuro. Ji Yang Tianyi menganggupkan kepalanya dan berkata, iya, utusan inspeksi biasa tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Kaisar Dewa Shuro. Ada dua komandan di atas kepala mereka. Jin Suang, wakil komandan utusan inspeksi, datang bersama beberapa utusan inspeksi. Dewa bayangan juga membawa lebih dari 20 dewa. Saya khawatir tidak ada yang bisa menolak berkumpulnya begitu banyak dewa yang kuat. Wajah Ji Yang Tian khawatir dan penuh kecemasan. Ji Tian Xing tetap acu-ta'acu seperti biasanya, dan berkata, itu hanya sekelompok masa. Selama mereka bukan dewa Shuro, apa yang perlu ditakutkan? Mendengarkan dia berkata demikian, Jiang Tianyi tertegun sejenak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Ada lebih dari 30 dewa yang kuat, diantaranya ada beberapa dewa yang lebih unggul. Benarkah Tian Xing tidak khawatir sama sekali? Apakah dia dewa pedang pada masa itu, tetapi selalu menyembunyikan kekuatannya? Jika demikian, itu masuk akal. Bagaimanapun, dewa pedang adalah dewa puncak. Tidak ada yang menjadi lawannya kecuali kaisar dewa Shuro. Saat Jiang Tianyi merenung dalam diam, cahaya ilahi lain datang dari langit. Sua. Pesan lain, Yu Jian, mendarat di depannya. Jiang. Tianyi mengambil slip giok dan melihat tanda di slip giok. Dia menjelaskan, ini pesan dari saudara keempatku. Saya akan melihatnya dulu. Setelah itu, dia menyusup ke dalamnya dengan kesadaran ilahi dan membaca informasi di slip giok. Namun, setelah sepuluh napas, alisnya berkerut dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ji Tian Xing menatapnya dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi pada orang-orang Jiang? Jiang Tianyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Saya masih tenang seperti biasanya. Namun, keluarga Jiang telah menerima berita tersebut, dan mereka tahu bahwa utusan dewa bayangan dan sejumlah besar master domain akan memimpin gua menuju Tuhan. Seluruh klan Jiang berada dalam situasi yang sangat tegang. Kakak keempat mengatakan bahwa sembilan adik laki-laki dan saya telah membuat kesalahan besar, dan mencoba untuk tidak kembali ke keluarga Jiang. Dia menyuruh kami bersembunyi sebentar, dan kemudian kembali ketika angin bertiup. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya, betapa arogan dan bangganya klan besar kuno yang berdiri di puncak dunia dewa. Saya tidak menyangka bahwa sekarang di bawah pemerintahan Kaisar Dewa Shuro, mereka menjadi begitu budak. Melihat keheningan Ji Tian Xing, Jiang Tianyi segera menasihatinya, Tuan Tian Xing, jangan terlalu memikirkannya. Tidak ada apa-apa. Lagipula, aku tidak melaporkan identitas aslimu kepada bapak bangsa dan tetua. Tadinya saya akan mengejutkan mereka. Karena mereka sangat khawatir, saya akan menelpon mereka sekarang dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Jangan khawatir, selama para leluhur dan tetua tahu Anda ada di sini, mereka pasti akan menyambut Anda dengan cara yang paling hangat. Melihat Jiang Tianyi mengeluarkan slip diok, dia akan mengirim pesan ke keluarga Jiang. Ji Tian Xing dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jiang Tianyi, kali ini, situasinya rumit, saya khawatir saya tidak dapat membawa Anda kembali ke gua. Anda juga harus memahami bahwa saya telah membunuh beberapa tuan dan utusan domain, dan saya telah berselisih dengan Kaisar Dewa Shuro. Jika saya kembali bersama Anda, saya pasti akan membawa bencana bagi keluarga Jiang. Jiang Tianyi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata kepadanya, Tuan Tian Xing, Anda pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga Jiang. Tidak peduli apa situasinya saat ini, keluarga Jiang akan selalu mengingat kebaikan Anda. Selama Anda pergi ke Senyin Dong Tian, orang-orang Jiang akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Bahkan jika utusan Dewa Bayangan dan para Master Domain pergi, mereka tidak dapat membantu keluarga Jiang. Selain itu, 18 klan kuno membentuk aliansi untuk melawan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro. Saat ini, kekuatan Kaisar Dewa Shuro tidak stabil, dan tidak mungkin untuk melawan orang-orang Jiang. Begitu Kaisar Shuro menyerang klan Jiang, 18 klan kuno akan bergandengan tangan untuk melawan. Kaisar Shuro tidak dapat menanggung akibatnya. Dahulu kala, Ji Tian Xing membunuh beberapa Master Domain dan dikejar oleh Dewa Astrologi. Jiang Tianyi tahu bahwa masalah ini sangat penting. Dia juga sangat jelas bahwa Ji Tian Xing tidak patuh dan memberontak melawan Kaisar Dewa Shuro. Namun dia tidak pernah berhenti dan menentang, bahkan membantu Ji Tian Xing. Karena dia tahu bahwa 18 klan kuno dan Kaisar Dewa Shuro juga bermusuhan. Bagi orang Jiang, Ji Tian Xing adalah orangnya sendiri yang dapat dipercaya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui beratnya, dan berharap Kaisar Dewa Shuro tidak akan berani melawan klan kuno. Ji Tian Xing ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Namun, Jiang Tianyi mencoba membujuknya berulang kali, dengan tulus dan ikhlas, dan bersumpah untuk melakukan segalanya. Selain itu, mereka hanya tinggal dua hari lagi dari Tuhan yang memimpin gua menuju surga. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Ji Tian Xing mendengarkan nasihat Jiang Tianyi dan setuju untuk kembali ke keluarga Jiang bersamanya. Lagi pula, Ji Tian Xing juga ingin melihat sejauh mana perkembangan masyarakat Jiang. Apa hubungan dan situasi antara keluarga Jiang dan Kaisar Dewa Shuro? Di masa depan, saat dia bertarung melawan Kaisar Dewa Shuro, dapatkah keluarga Jiang membantunya? 3.502 Dua hari berlalu dengan cepat. Pada sore hari itu, Istana Surgawi mendarat di pegunungan yang tinggi dan terbang ke Ngarai yang dalam. Ngarai berasap ini adalah pintu masuk Gua Senyin. Di permukaan, tidak ada yang aneh di Ngarai tersebut. Namun gerbang menuju Gua Senyin tersembunyi di antara tebing. Gerbang Istana Tianyi terbuka, dan Jiang Tianyi keluar dari aula dan berdiri di depan gerbang. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun di Ngarai. Matanya tertuju pada tebing, dan wajahnya dipenuhi senyuman bahagia. Sepertinya tidak terjadi apa-apa pada keluarga Jiang. Utusan dan pemimpin domain belum datang. Ini membuat hati Jiang Tianyi menggantung dan dia segera jatuh kembali ke perutnya. Dia tidak lagi menunda waktu, memegang formula ajaib di tangannya, melepaskan kekuatan sucinya dan membentuk segelnya. Sua-sua. Satu demi satu segel misterius dan istimewa tercetak di tebing. Setelah beberapa saat, tebing coklat yang tampak biasa saja, lalu muncul cahaya putih yang menyilaukan. Ketika casting Jiang Tianyi berakhir, pintu ruang putih menyala muncul. Sua. Gerbang ruang angkasa Zhang Yugao memancarkan fluktuasi kekuatan yang melonjak, terhubung dengan dewa yang membimbing gua. Aku kembali. Kali ini, aku telah memberikan kontribusi yang sangat besar, dan aku pasti akan membuat semua orang melihatku dengan penuh kekaguman. Titik-petik 2 Jiang Tianyi mengepalkan tangannya dan menantikannya. Dia hendak mengemasi istananya, menyeberang pintu ruang angkasa, dan memasuki gua yang dipimpin Tuhan. Saat itu juga. Pintu ruang angkasa, bagaimanapun, dipenuhi dengan kekuatan sihir, dan beberapa sosok keluar dari pintu. Pemimpinnya adalah protos setengah bayar dengan rambut abu-abu dan wajah berusia sekitar 50 tahun. Dia mengenakan mahkota mulia, jubah ungu dan emas, dan tongkat kerajaan di tangannya. Tentu saja, Jiang Tianyi bukanlah orang asing. Ini adalah kepala keluarga Jiang saat ini, Jiang Cuyun. Setelah Jiang Cuyun, ada lima tetua berjubah ungu. Dua di antaranya sudah tua dan tiga lagi pria parubaya. Selain itu, ada dua raja dewa berwajah dingin dan agung yang kuat, juga mengikuti sisi Jiang Cuyun. Itulah pelindung Dharma kiri dan kanan rakyat Jiang. Melihat delapan orang kuat muncul, Jiang Tianyi tertegun sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, aneh, pemimpin klan, pelindung Dharma dan beberapa tetua, bagaimana Anda tahu saya kembali? Apakah mereka sudah lama berkumpul? Menungguku kembali. Tapi aku belum memberitahu mereka bahwa aku telah menemukan dermawan keluarga Jiang. Berpikir seperti ini di dalam hati, Jiang Tianyi masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan buru-buru melangkah keseberang langit untuk menemuinya. Tuhan ingin bertemu dengan Bapak Bangsa, pelindung Dharma kiri dan kanan, serta sesepuh. Jiang Tianyi berdiri di langit, membungku kepada Jiang Cusheng dan yang lainnya, dan berkata dengan hormat. Namun, Jiang Cusheng, pelindung Dharma dan tetua semuanya memandangnya dengan wajah yang rumit. Tidak ada yang memintanya untuk bangun. Ekspresi dan mata orang-orang, ada sedikit kekecewaan dan kemarahan. Suasananya agak aneh. Ketika dia mendongak, dia bertanya, bagaimana kamu bisa memandang Kaisar? Meskipun para murid dan adik laki-laki kesembilan telah memberikan kontribusi, mereka tidak akan mengganggu para tetua. Mari kita sambut mereka di pintu masuk. Jiang Cuyun menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, sebelum Anda menghubungi senior keempat, saya menghitung waktu dengan para tetua, dan kemudian saya tahu Anda kembali hari ini. Jiang Tianyi, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat dari anak keempat? Ah! Jiang Tianyi tertegun sejenak, teringat nasihat kakak keempat kepadanya, memintanya bersembunyi di luar untuk jangkau waktu tertentu, dan tidak kembali ke keluarga Jiang. Setelah membaca ini, Jiang Tianyi merasa lebih bersalah dan bertanya, Patriark, apa yang terjadi? Jangan tanya. Wajah tanpa ekspresi Jiang Cusheng berkata, biarkan Jiang lahir, serta dua talenta pemurnian senjata yang telah Anda rekrut. Jiang Tianyi merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya dan berkata, saudara kesembilan terluka parah dan masih koma. Tanpa menunggu dia selesai, pelindung kiri Dharma berkata tanpa ekspresi, bahwa dia keluar, kami akan menghadapinya. Jiang Tianyi tidak berani untuk tidak menaatinya. Dia segera mengeluarkan Jiang Tian Sheng, yang tidak sadarkan diri, dari istana Tianyi. Tentu saja, Lin Zhen dan Zhan Long Xiang meninggalkan istana dan muncul di langit. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang sedang melatih keterampilan mereka dan tiba-tiba muncul di langit. Mereka tercengang saat melihat beberapa dewa yang kuat di depan mereka. Mereka tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa ini adalah raja dari keluarga Jiang. Mereka membungkuk memberi hormat. Namun, Jiang Cuyun, pelindung Zuo Zudharma, dan beberapa tetua langsung mengabaikan mereka. Tiga tetua, kiri mereka kembali ke klan Jiang. Jiang Cuyun melambaikan tongkatnya dan memberi perintah. Kedua tetua, yang mengenakan jubah ungu, mematuhinya. Mereka segera menjemput Jiang Tian Sheng, yang tidak sadarkan diri, dan membawa Lin Zhen dan Zhan Long Xiang ke gerbang luar angkasa. Melihat pemandangan ini, Jiang Tianyi merasa lebih aneh. Jiang Cuyun berkata tanpa ekspresi, Jiang lahir di Kekaisaran Hengshian untuk merekrut dua talenta pemurnian senjata untuk mengisi kembali darah segar bagi keluarga Jiang. Jiang. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi, kamu, Jiang Tianyi, kamu mengecewakan kami. Kali ini kamu keluar, tidak hanya gagal menyelesaikan tugas, tetapi juga membawa bencana bagi keluarga Jiang. Katakan, apa yang harus kamu salahkan? Nada suara Jiang Cuyun agung, wajahnya penuh amarah, dan matanya menatap Jiang Tianyi. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta empat tetua juga memandangnya dengan kecewa dan marah. Ini, Jiang Tianyi tercengang. Dia telah memikirkan berkali-kali tentang bagaimana keluarga Jiang akan menyapa dan memujinya ketika dia kembali ke gua yang dipimpin Tuhan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Sang Patriark membawa pelindung Dharma dan sesepuh untuk mendirikan sekolah di luar pintu masuk untuk melakukan kejahatan. Dia buru-buru menjelaskan, Patriark, tolong jangan marah. Seperti yang saya tahu, saya membantu Tuan Tian Xin melawan utusan inspeksi, yang membuat marah beberapa utusan dan penguasa domain, dan bahkan Kaisar Shuro. Murid itu seharusnya tidak melakukan hal itu. Apapun tentang itu, dia membawa bencana bagi keluarga Jiang. Tapi tahukah Anda siapa putra surgawi itu? Anda tidak dapat menebak identitas aslinya. Berbicara tentang ini, Jiang Tianyi juga menjual izin, menunjukkan senyuman misterius. Tiba-tiba, Jiang Cuyun dan pelindung serta tetua Dharma tidak tertarik sama sekali. Sebaliknya, mereka lebih marah dan benci terhadap besi dan baja. Berengsek. Jiang Cuyun dengan marah berteriak dan menegur, kamu telah membawa bencana seperti itu kepada keluarga Jiang, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Benar-benar mengecewakan. Jiang Tianyi, pastilah. Keluarga jahe telah memperlakukanmu dengan sangat baik selama ini. Bertahun-tahun kamu sangat gembira. Pelindung Dharma yang tepat juga berkata dengan dingin, Jiang Tianyi, putra surgawi yang Anda sebutkan tidak hanya membunuh beberapa penguasa domain, tetapi juga membunuh dua dewa. Ini adalah pemberontak yang menentang Kaisar Shuro dan tidak patuh ortodoksi dewa Kaisar. Sebagai putra keluarga Jiang, Anda hanya tidak menghukum para pengkhianat dan menyingkirkan kejahatan, tetapi Anda masih bergaul dengan para pengkhianat. Selama bertahun-tahun, dapatkan semua pengajaran dan penanaman yang cermat dari orang-orang Jiang telah dipraktikkan. Meskipun demikian, pelindung Zhuodharma dan beberapa tetua tidak berbicara. Tetapi ketika Jiang Tianyi melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka berpikiran sama. Tiba-tiba, darah Jiang Tianyi menjadi dingin, dan hatinya dipenuhi kekecewaan dan kekhawatiran. Dia tidak menyangka bahwa para tetua keluarga Jiang yang tadinya sombong dan pantang menyerah telah menjadi seperti ini. 3.503 Kekecewaan Duka Mata Jiang Tianyi menyapu sang patriark, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua, dan rasa kehilangan yang kuat membanjiri hatinya. Hahaha selama ini para leluhur dan sesepuh telah mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan jati diri kita. Kita adalah salah satu pembuluh darah paling mulia yang diwarisi dari zaman dahulu. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika Kaisar Dewa Sura yang memerintah Tanah Hautian sekarang, dia tidak bisa membiarkan kita sujud. Anak-anak keluarga Jiang lebih memilih mati berdiri daripada berlutut. Anda mengajari saya semua kata-kata ini. Dengan cibiran di wajahnya, Jiang Tianyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi sekarang, Kaisar Shuro belum berbicara, hanya saja dua utusan telah terbunuh. Bagaimana reaksi Anda? Kamu takut? Apakah kamu lupa semua yang kamu ajarkan padaku? Pada saat ini, Jiang Tianyi, yang sebelumnya tidak lagi lemah lembut dan penuh hormat, menjadi sedikit gila. Dia bahkan menuduh Sang Bapak Bangsa, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa sesepuh secara langsung. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi marah, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Jiang Tianyi, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu berbicara dengan Sang Patriark seperti ini? Beraninya kamu menentang Sang Patriark di depan umum? Jiang Tianyi, kamu sangat berani dan ceroboh. Kamu penjahat? Siapa yang memberimu keberanian untuk menuduh kami? Jiang Tian Sheng, kami juga untukmu. Mengapa kamu tidak memahami niat baik kami? Minta maaf kepada pemimpin klan dan ambil inisiatif untuk menuntut hukuman. Baik pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua sangat marah dan mulai marah. Tegur Jiang Tianyi. Di antara mereka, empat orang tua adalah yang paling dekat dengannya, dan mereka segera membujuknya untuk mengakui kesalahannya. Tapi Jiang Tianyi menunjukkan senyuman masam dan berkata dengan nada sinis, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus mengaku bersalah dan menerima hukuman? Kecuali, dengan sengaja, Anda melakukannya demi para dewa. Jiang Tianyi tidak bodoh. Desika para pemimpin klan, pelindung Dharma, dan tetua telah memberinya petunjuk. Dia bahkan curiga bahwa utusan dewa bayangan dan raja dewa telah menghubungi klan Jiang. Jiang Cuyun segera menghitamkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin dan marah, Bajingan. Jiang Tianyi, kamu sangat keras kepala, tidak heran aku tidak berperasaan. Anda telah melanggar aturan klan berulang kali. Saya akan menegakkan hukum keluarga dan menghukum Anda dengan berat. Kursi ini menghukum Anda untuk memasuki ruang hukuman, menerima 300 cambuk jiwa yang patah, dan kemudian memasuki tebing tertutup es, menutup pintu untuk merenungkan lebih dari 500 tahun. Penatua, jatuhkan dia. Jiang Cuyun tidak lagi berbicara omong kosong dengan Jiang Tianyi. Dia dihukum di depan umum dan dijatuhi hukuman. Dengan perintahnya, tetua yang bertanggung jawab di ruang penalti segera menginjak Jiang Tianyi dan ingin menangkapnya. Melihat ini, Jiang Tianyi segera mundur untuk menghindarinya dan berkata dengan suara keras, 300 cambuk jiwa yang patah. 500 tahun ke dalam tebing beku. Kejahatan keji apa yang telah saya lakukan sehingga saya harus dihukum begitu berat. Hukuman yang begitu berat belum muncul dalam masyarakat Jiang selama ratusan tahun. Hukuman ini adalah yang kedua setelah menghianati keluarga. Namun Jiang Cuyun dan pelindung Dharma serta tetua tidak membuka mulut untuk menjelaskan atau menengahi. Jiang Tianyi tidak bisa lepas dari penangkapan tetua tersebut. Terlebih lagi, Sang Patriark dan pelindung Dharma kiri dan kanan hadir, dan dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat kritis, dia hanya bisa meraum dengan kesedihan dan kemarahan. Awalnya, saya kembali dengan Tuan Muda Tian Xing untuk memberi Anda kejutan. Tapi sekarang, aku hanya bisa membiarkan dia bertemu denganmu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia menghubungi Ji Tian Xing di istana dengan akal sehatnya. Melihat tetua itu tidak bergerak, dan wajahnya dingin dan dingin, Jiang Tianyi dengan cepat mengelak dan melanjutkan, bukankah kamu mengatakan itu seratus tahun yang lalu, keluarga kami dalam bahaya, dan seorang Tuan Muda berjubah putih membantu menyelamatkan keluarga Jiang. Semua murid keluarga Jiang menghargai kebaikan Tuan Muda dan menganggapnya sebagai orang tua kelahiran kembali dari keluarga Jiang. Sekarang, dermawan keluarga Jiang telah kembali. Berbicara tentang kalimat terakhir, Jiang Tianyi hampir meraum. Saat suaranya jatuh, istana surgawi dibawa ke dalam tubuhnya. Dan di belakangnya di udara, dari udara tipis muncul seorang pemuda berjubah putih, rambut hitam dan mata hitam. Itu Ji Tianxing. Ji Tianxing berdiri tegak dan bangga, dengan kedua tangan di belakangnya. Dia memandang orang-orang Jiang dengan tenang. Tekanan suci yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh ngarai. Waktu. Tetua yang menangkap Jiang Tianyi dan melihat kemunculan Ji Tianxing tercengang. Patriark Jiang Chuyun, pelindung Dharma Kanan, dan empat tetua juga merupakan ekspresi hantu. Mata mereka tertuju pada Ji Tianxing, dan seluruh orang menjadi ketakutan. Ada keheningan di ngarai. Semua orang tercengang dan memandang Ji Tianxing dengan tidak percaya. Melihat ini, Jiang Tianyi tersenyum dan berkata, Patriark, pelindung Dharma Kiri dan Kanan, sesepuh, murid tidak bodoh. Jika bukan karena Tianxing yang merupakan dermawan keluarga Jiang, bagaimana murid-muridnya bisa membantunya dan mengambil dia kembali ke keluarga Jiang? Muridnya tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga berjasa. Suara Jiang Tianyi memecah keheningan di lapangan. Jiang Chuyun, pelindung Dharma Kiri dan Kanan serta beberapa tetua tiba-tiba tersadar dan meledak. Diskusi. Ya Tuhan, benar saja, itu dia. Dia kembali. Dewa Pedang bukankah sudah lama sekali jatuh dari langit? Bagaimana kamu bisa bangkit dari kematian? Aku tidak percaya itu benar. Mungkin orang ini seperti Dewa Pedang, bukan Dewa Pedang yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menerima hasilnya. Setelah Jiang Chuyun melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati Ji Tianxing dengan cermat, ekspresinya menjadi sangat rumit. Seperti dua kacang polong, 80 persen memiliki penampilan dan penampilan yang sama. Dia seharusnya menjadi Dewa Pedang. Namun, Dewa Pedang jatuh ke mata para dewa, bagaimana dia bisa terlahir kembali? Terlebih lagi, alam kekuatannya sepertinya sudah banyak yang terjatuh, hanya Raja Tengah. Apa yang terjadi di sini? Sekarang, Ji Tianxing memandang Jiang Chuyun dengan senyum lucu di mulutnya dan berkata, Jiang Chuyun, kamu baik-baik saja. Tubuh Jiang Chuyun menjadi kaku dan ekspresinya menjadi lebih rumit. Dia mengangkat tangannya dengan kaku dan memberi hormat, Tuan Dewa Pedang, benarkah? Ji Tianxing tersenyum tetapi tidak berbicara, dan memandangi beberapa tetua, protos parubaya dengan kulit gelap dan tubuh kurus. Jiang Chusheng, setelah ribuan tahun, saya tidak tahu bagaimana harus memberi hormat ketika Anda melihat saya. Pria parubaya, yang dikenal sebagai Jiang Chusheng, adalah tetua kedua dari keluarga Jiang. Di saat yang sama, dia juga salah satu murid terdaftar Dewa Pedang. Pada saat itu, Dewa Pedang menyelamatkan dia dan Jiang Chuxiao, dan tinggal di keluarga Jiang selama setengah tahun. Jiang Chusheng dan Jiang Chuxiao mencoba mengambil hati satu sama lain. Mereka mengikuti Dewa Pedang dan ingin memujanya sebagai guru. Dewa Pedang tidak punya pilihan selain menerima mereka sebagai murid terdaftar. Demikian pula, ada banyak murid terdaftar di alam Dewa dan Naga. Setelah diberi nama oleh Dewa Pedang, Jiang Chusheng kembali kepada Tuhan. Ekspresinya agak malu. Dia segera keluar dari kerumunan dan membungkuk kepada Ji Tian Xing. Dia berkata dengan hormat, Murid Jiang Chusheng, tolong temui gurumu. Bukannya aku kasar, ini benar-benar kamu, terlalu mengejutkan untuk bangkit dari kematian. 3.504 Pada saat ini, orang-orang Jiang teringat akan sikap unik Dewa Pedang 1.100 tahun yang lalu. Pemandangan-pemandangan, gunung dan sungai retak, matahari dan bulan jatuh, tidak akan pernah mereka lupakan. Kekaguman, yang terukir di lubuk jiwa, muncul kembali. Meskipun, Dewa Pedang kembali dari kematian, dan tingkat kekuatannya turun. Namun, Jiang Chuyun, pelindung Dharma, dan tetua semuanya kagum pada Ji Tian Xing, dan tidak berani melakukan kesalahan. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi. Jiang Chuyun dan pelindung serta tetua Dharma juga memiliki ekspresi yang kompleks, penuh keraguan dan perjuangan di mata mereka. Melihat suasananya membosankan dan canggung, Jiang Tianyi berseru, kepala klan, pelindung Dharma, dan tetua, ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan bagi Dewa Pedang untuk kembali hari ini. Jangan berdiri di sini. Dan kembali ke keluarga Jiang untuk mengadakan jamuan makan, agar tidak mengabaikan tamu-tamu terhormat. Jiang Tianyi ingin mengatasi rasa malunya. Tapi begitu dia selesai berbicara, Jiang Chuyun, pelindung Zuo Dharma, dan yang lainnya memelototinya. Peringatan itu sangat jelas. R. Jiang Tianyi tiba-tiba tercengang, beberapa tertegun dan bingung. Ji Tian Xing melihat reaksi publik di matanya, dan dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia memandang Jiang Chuyun dengan senyuman lucu di mulutnya dan bertanya, tampaknya segalanya telah berubah setelah seribu tahun. Jiang Chuyun, jika aku tidak salah, Dewa Bayangan telah ada di sini. Kata-kata Jiang Chuyun terhenti dan tidak tahu harus menjawab apa. Ji Tian Xing mengangguk, lalu berkata, sepertinya Anda tidak menyambut kedatangan kursi ini. Iya, ini tidak sama seperti dulu. Karena keluarga Jiang menundukkan kepala mereka kepada Kaisar Dewa Shuro, kursi ini adalah tidak segan-segan. Sampai jumpa nanti. Dengan itu, Ji Tian Xing melengkungkan tangannya ke arah kerumunan, lalu berbalik untuk pergi. Jiang Tianyi segera menyusul Ji Tian Xing dan memintanya untuk tetap tinggal, Tuan Tian Xing, mohon tetap tinggal. Mungkin bukan itu yang Anda pikirkan. Mungkin para leluhur dan tetua tidak kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu. Sebelum. Jiang setelah Tianyi selesai berbicara, pelindung dar makanan mulai berteriak, Jiang Tianyi. Kamu sekarang adalah manusia yang berdosa, dan kamu tidak boleh lancang. Reaksi pelindung dar makanan tidak diragukan lagi membenarkan kata-kata Ji Tian Xing. Sebentar lagi, Jiang memahami segalanya. Melihat punggung Ji Tian Xing, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan tidak tahu bagaimana menahannya. Tapi saat itu, di tebing, pintu ruang angkasa, cahaya putih menyala lagi, datang gelombang kekuatan ilahi. Sua. Ada kilatan cahaya dan bayangan. Sesosok tubuh besar, dari pintu luar angkasa, melangkah ke langit. Pria ini adalah dewa bayangan. Dia menatap punggung Ji Tian Xing sambil tersenyum dan berkata sambil mencibir, putusan ini sudah lama menunggumu di sini. Sejak dia datang, apakah kamu masih ingin pergi? Tiba-tiba, melihat dewa pemotong bayangan, Jiang Tianyi segera melebarkan matanya dan menunjukkan warna yang luar biasa. Dia melihat ke arah bapak bangsa, pelindung Dharma dan para tetua, dan kemudian ke pemenggal kepala. Wajahnya menjadi sangat malu. Kamu, bagaimana kamu bisa? Ji Tian Xing, yang berada sepuluh ribu kaki jauhnya, juga berhenti dan berbalik untuk melihat dewa pemotong bayangan. Melihat kemunculan si pemenggal kepala, dia hanya mengangkat alisnya dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Ji Tian Xing menggumamkan sepatah katapun. Memandang Jiang Cuyun dan seluruh anggota keluarga Jiang, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah berubah. Kursi ini sangat kecewa. Meskipun suasana hatinya sangat tenang, nadanya juga sangat acuh-ta'acuh. Tetapi ketika orang-orang mendengar kalimat ini, hati sanubari mereka menegang, menunjukkan rasa malu yang kuat. Jiang Cuyun dengan cepat membungkuh dan memberi hormat, dan berkata dengan tulus, Tuan, Anda murah hati. Jangan marah pada anak-anak keluarga Jiang. Ini adalah keputusan saya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya. Demi stabilitas jangka panjang keluarga Jiang, saya hanya bisa berkompromi. Mohon mengertilah. Haha, Ji Tian Xing mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada pemahaman. Ini adalah caramu untuk bertahan hidup, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Jiang Cuyun penuh rasa bersalah dan pipinya panas. Dia tidak berani menatap mata Ji Tian Xing. Dia menoleh ke arah pemenggalan kepala dan berkata tanpa ekspresi, Tuan ya Tuhan, keluarga ku hanya bisa melakukan langkah ini. Sisanya tidak ada hubungannya dengan kita. Anak-anak keluarga Jiang tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda menangkap orang. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat melakukannya di wilayah rakyat Jiang. Utusan roh bayangan itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, utusan ini pasti akan mematuhi perjanjian dan tidak akan mempersulitmu untuk melakukannya. Terlebih lagi, ada lebih dari cukup orang untuk menghadapi Dewa Pedang yang kembali dari kematian. Jelas sekali. Sebelum Ji Tian Xing dan orang-orang Jiang berdialog, Dewa pemotong bayangan telah mendengarnya. Ketika dia mengetahui bahwa Ji Tian Xing dulunya adalah Dewa Pedang, darahnya mendidih karena kegembiraan. Saya ingin tahu dengan jari kaki saya bahwa selama dia menangkap Ji Tian Xing dan memberikannya kepada Kaisar Shuro, itu benar-benar suatu penghargaan yang luar biasa. Bagaimanapun juga. Selama perang besar antar Dewa ribuan tahun yang lalu, Dewa bayangan masih mengetahui sesuatu tentang itu. Setidaknya dia tahu bahwa Dewa Pedang adalah musuh hidup dan mati Dewa Shuro. Sekali lagi, pintu ruang angkasa bersinar dengan cahaya putih, kekuatan ruang berfluktuasi. Sua-sua. Bayangan demi bayangan, dari pintu luar angkasa, sampai kengarai di atas. Dalam waktu singkat, 24 Raja Tuhan yang berkuasa muncul di hadapan rakyat. Di antara Raja-Raja yang kuat ini, ada 9 Master Domain. Selain 4 Master Domain yang merupakan Dewa Atas, 20 lainnya adalah Dewa Tengah. Tim yang begitu kuat dan menakutkan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan melawan Raja Dewa Tertinggi. Sangat mudah untuk menangani Ji Tian Xing. Dewa bayangan memberi isyarat kemenangan, dan wajahnya dipenuhi senyuman bangga. Dia berkata kepada Jiang Chuyun, Jiang Chuyun, tidak ada yang salah denganmu di sini. Bawa kembali orang-orang dari keluarga Jiang. Kemudian dia memberi perintah kepada 24 Raja Dewa, Raja para Dewa ada di tanganmu. Cobalah yang terbaik untuk menangkap Dewa Pedang. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Tuan Jin Suang, Wakil Komandan, akan segera tiba. Di saat itu, kami akan mempersembahkan hadiah luar biasa ini kepada Tuan Jin Suang. Ketika identitas asli Ji Tian Xing tidak diketahui, target utusan Dewa Bayangan adalah membunuhnya. Namun kini, Dewa Bayangan berubah pikiran. Menonton, ke-24 Dewa semuanya menawarkan pedang mereka, menyeringai dan siap bergandengan tangan untuk menyerang Ji Tian Xing. Pada saat ini, Jiang Chuyun tiba-tiba berkata dengan bermartabat, berhenti. Saya tidak akan mengganggu rasa terima kasih dan kebencian Anda, tetapi ngarai ini adalah wilayah orang-orang Jiang. Jika Anda ingin berperang, silakan tinggalkan ngarai ini juga. Orang Jiang tidak akan pernah duduk diam dan mengabaikannya. Setelah ini dikatakan, wajah Dewa Bayangan menjadi sangat malu. Jelas sekali, Jiang Chuyun masih ingin membantu Ji Tian Xing. Namun Dewa Bayangan juga memahami bahwa dengan statusnya, keluarga Jiang tidak memperhatikannya. Hanya ketika Jin Suang hadir barulah orang-orang Jiang menjadi takut. Jadi, Dewa Bayangan mengirimkan pesan kepada banyak Dewa dan memerintahkan, kelilingi Dewa Pedang dan ikuti dia meninggalkan ngarai. Tapi sayang sekali. 24 Dewa akan bubar, tetapi Ji Tian Xing pucat pasi dan menghilang. Bayangan yang tertinggal di tempatnya juga dengan cepat menghilang. Begitu Dewa Bayangan mengubah wajahnya, dia langsung melambai dan memerintahkan. Dia melarikan diri. Kejar, Tangkap dia saja. 3.505 Ji Tian Xing akan melarikan diri dengan tegas, seperti yang diharapkan semua orang. Bagaimanapun, keluarga Jiang menyerah pada Kaisar Dewa Shuro dan menjelaskan bahwa mereka tidak akan menerima dan membantunya. Dengan lebih dari 20 Dewa dan Raja, utusan bayangan yang menebas sangatlah ganas dan ganas. Selain itu, Jin Suang, Wakil Komandan Utusan Inspeksi, dan Tim Utusan Dewa, dapat tiba di Gua Senyin kapan saja. Dalam hal ini, tidak ada pilihan selain melarikan diri. Namun Dewa Bayangan dan yang lainnya tidak menyangka Ji Tian Xing bisa lolos begitu saja. Sesaat lalu, dia masih berdiri di langit, tidak ada gerakan. Namun saat berikutnya, dia langsung menggunakan metode teleportasi untuk melarikan diri dari Tuhan dan menuju ke Gua. Suwa. Ada kilatan cahaya. Ji Tian Xing berada jauh dari Tuhan, menuju ke Gua, dan berpindah sejauh 60 ribu Li. Kesadaran ilahi utusan Dewa Bayangan dan beberapa master domain dapat mendeteksi radius 70 ribu mil. Mereka menemukan bahwa Ji Tian Xing melarikan diri ke selatan Gua Senyin. Selain itu, Ji Tian Xing mengorbankan pedang hitam dan mengarahkannya ke selatan. Wah. Dia seperti aurora melintasi langit, menembus langit, menghilang di lautan awan yang luas. Tanpa ragu-ragu, pemenggalan bayangan dan lebih dari 20 dewa mengejar selatan dengan kekuatan sihir kedipan. Mereka pergi dengan tergesa-gesa sehingga Dewa Bayangan bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Ji Yang Chuyun. Sua, Sua. Setelah kilatan cahaya ilahi, utusan Dewa Bayangan dan lebih dari 20 dewa dan raja semuanya bergerak 40 ribu Li dalam sekejap. Namun, jarak antara mereka dan Ji Tian Xing dengan cepat terbuka. Utusan pemotong bayangan segera memberi perintah, Tuhan Wilayah Biru, kendalikan kapal dewa dan bawa kami ke selatan. King Kong, San He, dan Ming Lun, tiga penguasa domain, ikuti utusan ini dan pimpin dalam mengejar pedang. Dewa. Saat dia berbicara, dewa bayangan mempersembahkan korban pada jepit rambut kosong yang rusak. Ketiga master domain tidak berani ragu, jadi mereka segera mengikutinya ke udara rusak Cai dan terbang ke selatan dengan kecepatan tercepat. Penguasa biru dan wilayah biru menawarkan kapal perang tingkat raja dan dengan 21 dewa bergegas ke selatan. Awalnya, saya memiliki pengalaman mencegat Jitian Singh terakhir kali. Utusan dewa bayangan hanya mengambil tiga master domain dan tidak berani mengejar Jitian Singh. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun dia berhasil menyusul Jitian Singh, dia hanya dibunuh oleh Jitian Singh. Namun kali ini berbeda. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Jitian Singh, dia menawarkan jepit rambut udara yang patah tanpa ragu-ragu dan mengejarnya selatan dulu. Karena identitas asli Jitian Singh telah terungkap. Dela Pedang. Ribuan tahun yang lalu, empat benua di dunia dewa terkenal dan ditaklukkan oleh satu pedang. Di saat yang sama, dia juga merupakan musuh hidup dewa Shuro. Oleh karena itu, dewa bayangan tidak akan membiarkannya melarikan diri dalam hal apapun. Begitu Jitian Singh melarikan diri dari tanah Hautian, dia sudah menebak bagaimana Kaisar Shuro akan menghukumnya. Tentu saja. Dewa bayangan juga ingin melakukannya dengan baik, dia hanya memakai Jitian Singh dan menjaganya agar tidak dibuang oleh Jitian Singh. Dia tidak akan pernah melawan Jitian Singh. Itu kematian. Wah! Jepit rambut kosong yang patah menembus langit, tiga poin lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan segera mempersempit jarak dengan Jitian Singh. 50 ribu li, 45 ribu li, 40 ribu li. Bagaimanapun, itu adalah artefak tingkat raja. Selama ada kekuatan suci yang cukup untuk mendukungnya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada pedang pemakaman langit. Setelah 20 waktu bunga, jarak antara jepit rambut udara yang patah dan pedang penguburan adalah sekitar 10 ribu li. Pada saat ini, putusan Dewa Bayangan akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat berkata kepada tiga master domain, kita berempat memutar untuk mengendalikan jepit rambut udara yang rusak, menjaga kecepatan ini, bertahan di belakang Dewa Pedang, dan menjaga jarak 10 ribu mil darinya. Kita harus ingat untuk tidak terlempar menjauh darinya, tapi juga tidak ingin mencegatnya. Kami berempat sama sekali bukan lawannya. Lagi pula, ada beberapa rekan raja lain di sekitarnya. Setelah itu, dia berkata kepada Tuan King Kong, jelas langit, kamu harus mengendalikan jepit rambut udara yang rusak terlebih dahulu. Utusan ini akan mengirim pesan kepada Tuan Jin Suang dan melaporkan situasi terkini kepadanya. Titik utama di wilayah udara yang bersih mematuhi perintahnya dan dengan cepat melemparkan susunan ajaib untuk mengendalikan jepit rambut udara yang rusak. Bayangan yang Dewa bebaskan tangannya, mengeluarkan pesan dan memasukkannya ke dalamnya. Jin Suang sayang, kami telah tiba di Gua Senyin terlebih dahulu. Kami ingin menyergap Tian Xing di Gua Senyin dan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun tanpa diduga, keluarga Jiang menolaknya dan tidak mengizinkannya memasuki Gua Senyin. Yang lebih tidak terduga adalah identitas asli Tian Xing telah terungkap. Dia adalah Dewa Pedang ribuan tahun yang lalu. Dia pernah menyelamatkan orang-orang Jiang dan memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Meskipun orang-orang Jiang tidak membantu Dewa Pedang, mereka tidak membantu kami menangkap mereka. Dewa Pedang mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan bawahannya memimpin orang-orang untuk mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Setelah memasukkan pesan, Dewa Bayangan mengirimkan pesan. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, Jin Suang mengirim kembali pesan tersebut. Wah! Cahaya terbang ke jepit rambut yang rusak dan jatuh di depan Dewa Bayangan dia. Dengan cepat mengambil Slip Giok dan membaca informasi di dalamnya. Suara Jin Suang segera terdengar di benaknya, dan emosinya sangat bersemangat dan bersemangat. Apakah pencuri itu adalah Dewa Pedang? Jadi begitu, tidak heran dia begitu berani sehingga berani untuk tidak menaati Mahkota Tuhan dan membunuh orang yang tidak bersalah sepanjang waktu. Dewa Pedang jatuh ribuan tahun yang lalu. Sekarang bagaimana dia bisa bangkit dari kematian? Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Memotong bayangan, Anda telah mencapai prestasi luar biasa kali ini. Di bawah Mahkota Kaisar Dewa, Anda akan diberi hadiah. Namun, Mahkota Kaisar tidak ada di Istana Tuhan sekarang, dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Namun, ada Kursiku dan Komandan Kiyan, serta Meng Suai dan Kaisar Si. Kami akan merebut Dewa Pedang dan menyerahkannya kepada Kaisar. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengikutinya dan jangan pernah kehilangannya. Saya akan mengatur seluruh rencana penangkapan. Anda bisa menunggu pesanan saya. Jelas sekali. Berita yang diberitakan oleh Dewa Pemotong Bayangan membuat Jin Suang sangat bersemangat. Setelah membaca berita di Slip Giok, utusan Dewa Bayangan benar-benar merasa lega. Tuhan memimpin pintu masuk gua. Jiang Tianyi juga tertegun di situ, memandang selatan dengan ekspresi yang sangat kompleks. Tuan Tianxing, saya minta maaf karena saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Maaf saya telah menyakiti Anda. Dalam benaknya, kata-kata itu terus berputar di benaknya, dan rasa bersalah di hatinya hampir meledak. Rasa bersalah, dia juga kecewa dengan keluarga Jiang. Bahkan, dia tiba-tiba merasa putus asa. Haha klan Jiang yang seperti itu, klan kuno seperti itu, sungguh konyol. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik ke pintu masuk gua. Ketika melewati Jiang Chuyun, pelindung Zuo Zudharma, dan lainnya, dia berkata dengan nada rendah dan wajah tanpa ekspresi, Anda dapat yakin bahwa saya akan pergi ke ruang hukuman untuk menerima hukuman, dan saya akan memikirkan kesalahan saya di atas es yang tertutup jurang. Dari nada suaranya, semua orang mendengar arti kematian. Jiang Chuyun terkejut, menoleh untuk melihat punggungnya, dan menghela nafas, Jiang Tianyi. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, aku akan memberitahumu. Langit telah berubah. Jika orang Jiang ingin melanjutkan, mereka harus menyesuaikan diri dengan waktu. Dan hanyut mengikuti arus. Jangan katakan bahwa dia sekarang dalam keadaan menurun. Bahkan di masa puncaknya, dia juga jatuh dalam perang ilahi. Lima kaisar mengendalikan dunia, situasi umum telah menjadi, tidak ada yang bisa ubahlah. 3506. Tidak ada yang bisa mengubah situasi umum. Jiang Tianyi bergumam pada dirinya sendiri, dengan cibiran di mulutnya. Dia tidak membantah, tapi dia tidak setuju. Melangkah ke pintu luar angkasa, dia menutup matanya saat dia memasuki gua yang dipimpin Tuhan. Aku bergumam dalam hatiku. Jika malam abadi ini, akan ada bintang yang membubarkan kegelapan. Dan bintang yang paling mempesona pasti dia. Meskipun, Jiang Tianyi tidak mengerti mengapa dia begitu teguh dan dari mana kepercayaan itu berasal. Tapi dia hanya mempercayainya. Apalagi, dia yakin hari itu tidak akan lama lagi. Dia bisa melihatnya. Tuhan memimpin ke selatan gua. Sekitar 1 juta mil jauhnya, pedang penguburan terbang melintasi lautan awan yang luas. Dunia di dalam pedang telah berkembang seratus kali lebih besar dari sebelumnya, dan telah menjadi dunia yang luas dan tak terbatas. Dengan populasi lebih dari 300 ribu, orang tuling telah mendominasi dunia untuk saat ini. Ada ratusan juta burung dan hewan yang hidup di pegunungan dan sungai yang tak ada habisnya. Ji Tianxing berdiri di atas awan, menghadap ke pegunungan dan sungai, tampak sedih dan bahagia. Kuburlah langit, teruslah berjalan ke selatan. Kami akan meninggalkan Hau Tian sesegera mungkin. Dia tidak membuka mulutnya dan berkata kepada surga pemakaman dengan suara roh. Hari pemakaman segera merespons, dan suara yang kaya terdengar di benaknya. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengungkapkan identitas Anda sepagi ini. Kita masih bisa tetap tertidur dan tidak meninggalkan tanah Hau Tian dengan tergesa-gesa. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tenang, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan cepat atau lambat untuk melawan Kaisar Dewa Shuro dan membalas dendam pada lima orang. Kaisar, meskipun kekuatanku belum mencapai, waktunya belum tepat. Tapi saya harus bersiap sejak dini, setidaknya sebelum pertempuran yang menentukan, terlebih dahulu. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Anda tahu, dengan kekuatan kami yang sedikit, kami tidak dapat membalas dendam. Jadi, Anda ingin membangun kekuatan Anda sendiri dengan bantuan kekuatan eksternal. Anda tidak menyukai kekuatan biasa. Tujuannya adalah klan besar kuno. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan menjelaskan, beraninya kamu menolak aturan lima Kaisar. Hanya 108 tidak, sekarang tidak begitu banyak. Hanya klan besar kuno yang memiliki keberanian dan kualifikasi untuk melawan lima Kaisar. Hari pemakaman terdiam sejenak, dan kemudian berkata, ketika kamu pergi ke seluruh gua besar, kamu hampir menghancurkan semua klan kuno. Sekarang bahkan klan Jiang tidak mau membantumu. Bagaimana bisa mereka klan kuno yang memiliki dendam terhadap Anda terhadap lima Kaisar? Ji Tianxing tersenyum penuh arti dan berkata, kubur surga, Anda tidak memahami hati orang. Tanpa lima Kaisar yang memimpin dunia dewa, klan besar kuno tidak akan pernah bersatu. Sebab, mereka sangat bangga. Mereka akan seperti sebelumnya, urusan mereka sendiri, seperti pasir yang berserakan, bersaing memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Namun dengan munculnya era lima Kaisar, mereka hanya bisa meninggalkan kecurigaan masa lalu dan membentuk aliansi untuk tetap hangat. Padahal sebagian dari mereka sempat mengungsi ke lima Kaisar. Namun, sebagian besar klan kuno masih berseberangan dengan lima Kaisar, dan mereka tidak setuju atau menerima pemerintahan lima Kaisar. Hari, pemakaman mengambil alih pembicaraan dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Konflik antara klan kuno dan lima Kaisar hanya diredam untuk sementara, dan tidak benar-benar hilang. Saat ini, untuk mempertahankan kekuatan mereka, klan kuno berpura-pura mematuhi lima Kaisar dan tidak bergandengan tangan untuk melawan. Namun, ketika kontradiksi mereka meningkat sampai batas tertentu, atau ketika beberapa orang memimpin perlawanan terhadap lima Kaisar dan membiarkan mereka melihat harapan, mereka tidak akan ragu untuk melawan lima Kaisar. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Iya. Sebelum kelahiran lima Kaisar, klan kuno berdiri di puncak dunia ilahi selama puluhan ribu tahun. Di dalam tulang dan darah mereka, ada kemuliaan dan kesombongan. Mereka tidak setuju, dan mereka tidak mengizinkan siapapun berada di atas mereka. Namun, situasi saat ini rumit, lima Kaisar mencapai puncak Sinto dan dengan kuat mengendalikan dunia ilahi. Klan kuno tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi mereka hanya bisa menyembunyikan bakat mereka dan tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang mau membuat kepala burung, yang pertama kali dihancurkan oleh lima Kaisar. Kebanyakan dari mereka berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketika waktunya tepat, atau ada orang yang sangat kuat untuk memimpin mereka. Maka mereka tidak akan pernah menanggungnya lagi, dan mereka akan bergandengan tangan untuk menggulingkan kekuasaan lima Kaisar. Setelah mendengarkan kata-kata Jitian Singh, Funian mungkin memahami situasi saat ini atau rencananya. Jadi, Anda adalah orang kuat yang dapat memimpin klan kuno melawan kekuasaan lima Kaisar. Meski begitu, kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi lima Kaisar. Tapi kali ini Anda mengungkap identitas Anda agar klan kuno di tanah Hautian tahu bahwa Anda telah kembali. Bahkan jika kekuatan Anda tidak cukup kuat, klan kuno itu akan menanggung dan menunggu harapan. Suatu hari, ketika Anda cukup kuat, mereka akan mengikuti Anda dan bangkit. Jitian Singh mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya, saya ingin mengirim pesan ke klan kuno. Dewa pedang, yang pernah menindas lima Kaisar dan berdiri di puncak alam dewa, telah kembali. Selama mereka tidak mengaku kalah, tidak mengakui nasibnya, sabar menunggu, cahaya pada akhirnya akan datang. Banyak klan kuno telah tertindas selama ribuan tahun, dan tidak ada harapan. Keinginan banyak orang terguncang. Beberapa orang bimbang, tidak tahu apakah harus menolak aturan dewa Kaisar Shuro. Karena mereka merasa Kaisar tidak menyerang klan kuno, mereka aman. Beberapa orang mengikuti arus dan merasa tidak dapat kembali ke surga, sehingga mereka menerima pemerintahan Kaisar Dewa Shuro dan bersedia menjadi anjing pelari mereka. Misalnya Beifeng. Jadi, aku tidak bisa berlarut-larut lagi. Jika ditunda selama beberapa dekade atau ratusan tahun, siapa yang tahu jika akan ada lebih banyak klan kuno yang akan tunduk sepenuhnya dan setia kepada lima Kaisar. Hari pemakaman itu sunyi. Ia memahami kekhawatiran dan kekhawatiran Ji Tianxing, dan merasa bahwa Ji Tianxing benar melakukannya. Namun tetap mengingatkan Ji Tianxing. Tetapi jika Anda mengungkapkan identitas Anda terlebih dahulu, Anda akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh benua Hautian. Para inspektur itu tidak ada gunanya. Apa yang harus Anda lakukan jika Raja Para Dewa Tertinggi atau Kaisar Shuro muncul? Ji. Tianxing menunjukkan senyum percaya diri dan berkata, saya telah berada di daratan Hautian selama beberapa tahun, dan saya telah melakukan penyelidikan yang jelas. Sejak Kaisar Shuro naik tahta dan menguasai seluruh benua, ia tidak pernah muncul lagi. Maksudnya itu apa? Ini menunjukkan bahwa mereka berlima menerobos alam Raja Dewa dan mencapai alam Kaisar Dewa dengan mengandalkan setengah dari susunan pembunuh langit. Namun, mereka baru saja mencapai alam Dewa dan Kaisar dan sangat membutuhkan konsolidasi kekuatan mereka. Selama ribuan tahun, Dewa Shuro harus berlatih dalam pengasingan. Biarpun aku membuat keributan besar kali ini, hanya ada satu wakil komandan inspektur dan tidak ada berita tentang Kaisar Dewa Shuro. Itu membuktikan dugaanku. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Shuro mungkin tidak mengetahui bahwa saya telah kembali. Selama kita meninggalkan Hautian secepat mungkin, tidak akan ada bahaya. 3.507 Setelah berkomunikasi dengan Jitian Singh, ahli pemakaman tahu bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Jitian Singh mengungkap identitasnya bukan secara kebetulan, tetapi dengan sengaja. Faktanya, rencana balas dendamnya sudah dimulai jauh sebelumnya. Itu hanyalah langkah penting dalam rencananya untuk menjadikan segalanya besar dan membiarkan klan kuno mendapatkan berita. Hari pemakaman ingin tahu apa rencana selanjutnya. Setelah itu, Hautian, kemana kamu akan pergi? Kembali ke kekacauan. Lagi pula, pasukan lamamu ada di benua itu. Jika mereka tidak tersingkir, mereka harus tetap mengikutimu. Jitian Singh berpikir sejenak dan menjawab, setelah meninggalkan tanah Hautian, lanjutkan ke selatan, dan lewati pulau Samsara terlebih dahulu. Jika saya bisa membuka saluran dua alam, saya ingin pergi ke kerajaan naga untuk tidak menemukan kebencian. Jika tidak bisa dibuka, saya akan membuat kekacauan lagi dan mencari prajurit tua. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke surga untuk menguburkan putramu sesegera mungkin. Jitian Singh terdiam sejenak dan berkata kepadanya, kuburkan langit, kamu bisa terbang ke selatan sepanjang perjalanan. Saya ingin memasuki pagoda dan menunda sebentar. Artefak terbang Dewa Bayangan telah terpasang di belakang kami. Dilihat dari postur tubuhnya, dia seharusnya mengikuti kita saja dan tidak berani mencegat. Saya pikir dia seharusnya memberitahu komandan inspektur. Inspektur jenderal pasti akan memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh wilayah dan memanggil Dewa dan Raja yang tak terhitung jumlahnya untuk mencegat kita. Jadi, Anda hanya perlu bermain dengan telinga saja. Hari penguburan seharusnya mengatakan, tidak masalah. Jitian Sing tidak lagi membicarakannya. Sosok itu menghilang di langit begitu berkedip. Dia bersembunyi di gunung yang sepi, mempersembahkan korban kepada pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe, dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Pohon api darah telah tumbuh, mencapai ketinggian sekitar 18 ribu zang, meliputi 20 ribu li. Yu Nyao, Jike dan yang lainnya semuanya bekerja keras di bawah pohon suci untuk meningkatkan kekuatan mereka. Biarkan Jitian Sing merasakannya beruntung Jike telah mencapai puncak negara Raja Dewa dan berdampak pada alam dewa. Meski prosesnya panjang dan sulit, bahkan Geko pun akan gagal berkali-kali. Namun, Jitian Sing yakin bahwa dia akan berhasil menerobos alam Raja Dewa dengan warisan burung Dewa Phoenix. Adapun situasi Yu Nyao masih belum optimis. Sebelum dia menemukan Mutiara ke-7, dia tidak dapat menembus alam dewa. Namun, ia tidak patah semangat dan tetap memantapkan fondasi serta meningkatkan kekuatannya. Jitian Sing menyadari bahwa dia sedang menjelajahi batas kerajaan Tuhan. Kekuatannya saat ini setara dengan 10 kali lipat dari puncak Raja Dewa. Terlebih lagi, dia masih perlahan membaik dan berkembang. Jitian Sing mengetahui bahwa semakin dalam fondasi yang dia letakkan saat ini, semakin kuat kekuatannya ketika dia menerobos alam dewa di masa depan. Seperti dia, berkali-kali akan diperkuat hingga 99 kali puncaknya. Saat dia menerobos ke level yang lebih tinggi, dia bisa menyapu semua orang di level yang sama dan melampaui yang lebih kuat. Selain itu, ada kabar lain yang membuatnya lega. Setelah berlatih dalam pengasingan begitu lama, yang ketidak hanya pulih dari cederanya, tetapi juga berhasil menembus 5 tingkat Sen Wang Jing. Naga Putih, Naga Hitam dan Kian Yu, kekuatan mereka juga telah mencapai 9 tingkat negara bagian Sen Jun. Hanya kekuatan putrinya yang tak tertandingi yang lemah, dan baru saja mencapai alam Raja Dewa 8 kali lipat. Begitulah yang dikatakan Rao, yang juga membuat Jitian Sing cukup senang. Dia terbang mengitari pohon api darah, memeriksa situasi orang-orang, dan kemudian duduk bersila. Kemudian dia memejamkan mata dan mulai melakukan sesuatu yang sangat penting. Suwa! Keilahiannya keluar dari pikirannya dan terbang ke makam pedang di dalam tubuhnya. Sejak dia naik ke dunia dewa, dia belum pernah memasuki makam pedang sekalipun dalam 10 tahun terakhir. Karena dia tahu betul apa yang ada di dalam makam dewa pedang dan apa saja yang bisa digunakan. Kini, dia merasa waktunya sudah tepat. Satu hal, dia harus mencari tahu. Suwa! Keilahian Jitian Sing menjadi inkarnasinya dan terbang di atas gurun yang gelap dan dingin. Sesaat kemudian, dia sampai di sudut gurun. Hutan belantara di depannya diselimuti kabut kekacauan yang tak terbatas. Ada area kosong kecil, tanahnya penuh dengan pola susunan misterius. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itulah bagan membunuh surga. Dahulu kala, Jitian Sing membuka sebagian kecil kabut dan mempelajari jalan tertinggi dari peta susunan Sutian. Oleh karena itu, dia menciptakan susunan Sutian Jian dan Sutian Senjue. Namun kini, ia menemui hambatan dalam praktiknya. Sulit untuk meningkatkan budidaya susunan pedang Sutian atau Sutian Senjue. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengungkap kabut dan mengamati lebih banyak susunan Sutian. Menatap kabut seratus ribu mil, Jitian Sing, dengan senyuman di mulutnya, berbisik, sebelumnya, saya lemah dan tidak dapat melihat tepi kekacauan. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, kita hanya dapat memecahkan sudut kabut. Sekarang tampaknya apa yang saya lihat hanya satu persen dari keseluruhan susunan. Setelah itu, dia memegang formula pedang di keduanya tangan dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cahaya terang pedang ke seluruh langit dan memotong kekacauan dan kabut di depannya. Suha, Suha, Suha. 99 cahaya pedang yang terang mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, satu demi satu di dalam kabut, menyapu dengan merajalela. Tak lama kemudian, kabut di depannya hilang dalam jumlah besar. Awalnya, dia biasa menembus area kabut, hanya seribu mil. Namun, setelah seratus kali bunga, area kosong yang diangkat diperluas menjadi 20 ribu li. Ini 20 kali lebih besar. Dibandingkan dengan gambaran keseluruhan susunan Sutian, ada 20 persen area yang tersaji dengan jelas di depan Jitian Sing. Jitian Sing melihat ke area kosong yang baru dibuka, menatap ratusan juta garis di tanah, menunjukkan senyuman bahagia. Setelah saya memahami dua diagram formasi ini, Sutian Jui akan dapat menyimpulkan dua level lagi, dan susunan pedang Sutian akan dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Ada empat tingkat kerajaan ilahi, dan raja tengah para dewa akan segera ke sana. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia meninggalkan pikirannya dan mulai mengamati pola di tanah dan mengingatnya. Waktu berlalu dengan cepat. Gurun yang gelap dan dingin, keheningan yang menakutkan. Jitian Sing seperti pahatan batu, berdiri di langit, menghadap peta susunan 20 ribu li, dan berkonsentrasi pada observasi dan spekulasi. Hanya tiga bulan kemudian dia menulis peta 20 ribu li. Toh, ada sebanyak 300 juta garis di kawasan ini, yang mengandung ratusan juta perubahan. Jika Tuhan berikutnya datang, meskipun kita memperingatinya selama dua atau tiga tahun, kita mungkin tidak mengingat semuanya. Sua. Setelah Jitian Sing menuliskan diagram susunannya, dia meninggalkan makam Dewa Pedang dan kembali ke tubuhnya. Dia duduk di bawah pohon suci, mulai mempelajari dan memahami diagram susunan Sutian, meningkatkan susunan Pedang Sutian, dan menyimpulkan keterampilan tingkat keempat Sutian Jue. Sekarang dia berada di tahap ketiga Kerajaan Ilahi. Keterampilan yang dia latih adalah Sutian Jue tingkat ketiga. Di masa lalu, dia tidak dapat menyimpulkan keterampilan tingkat keempat, dan kekuatannya juga lambat. Sekarang berbeda. Dia sudah memikirkan dasar tingkat keempat. Terakhir, lapisan ketiga Sutian Senjue sempurna dan cenderung sempurna. Dalam proses pengasingannya, kekuatannya secara tidak sadar telah meningkat. 3.508 Tebakan Jitian Sing benar. Selama sebulan penuh, jepit rambut Chuang Kong Dewa Bayangan telah mengikuti Pedang Penguburan. Kedua belah pihak selalu menjaga jarak 10.000 mil. Jepit rambut udara yang patah tidak akan mengikuti terlalu erat, dan tidak bermaksud untuk mencegat Pedang Penguburan. Seperti yang diharapkan Jitian Sing, utusan Dewa Bayangan dan yang lainnya hanya mengikutinya dan tidak menyingkirkannya. Selain itu, 21 Dewa Kuat menaiki kapal perang Master Domain Biru dan Biru, mengejar mereka sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Jinsuang, Wakil Komandan Inspektur Jenderal, datang dengan tujuh inspektur dengan kecepatan tercepat. Selain itu, Jinsuang juga mengirimkan perintah ke wilayah selatan dan memerintahkan banyak Master Domain dan Dewa untuk mencegat Jitian Sing di wilayah Tianan. Karena semua orang mengharapkannya. Saat Pedang itu terbang ke selatan, ia pasti akan melewati wilayah Tianan, ujung paling selatan benua Hautian, dan kemudian melarikan diri ke lautan langit yang tak berujung. Begitu Jitian Sing kabur dari negeri Hautian, akan terlalu sulit untuk menangkapnya lagi. Semua seutuhnya. Setelah mengetahui identitas asli Jitian Sing, Jinsuang berusaha semaksimal mungkin memasang jaring dan bersumpah untuk menangkap Jitian Sing. Setelah Jitian Sing ditangkap dan diserahkan kepada Kaisar Dewa Shuro, itu benar-benar suatu penghargaan yang besar. Oleh karena itu, Jinsuang adalah suatu keharusan. Dan lokasi jaringnya, juga sementara di wilayah Tianan. Sore ini, matahari terbenam. Pedang penguburan terbang di tengah wilayah Tianan, melintasi lautan awan putih. Wilayah Tianan terletak di ujung paling selatan benua Hautian. Jika Anda terus terbang ke selatan selama lima hari, Anda dapat meninggalkan daratan Hautian dan memasuki wilayah Laut Xiaolong. Meskipun jepit rambut yang patah masih mengikuti pedang penguburan, tidak bermaksud untuk menjegatnya. Tapi ada beberapa di tengah penguburan, dan saya rasa pihak lain mungkin harus memulainya. Bagaimanapun, ia akan segera meninggalkan daratan Hautian, dan tidak akan ada kesempatan bagi pihak lain untuk bertarung. Tentu saja. Di dalam jepit rambut yang rusak, di aula yang remang-remang. Suasananya sedikit membosankan. Penguasa domain Minglun sedang duduk di tengah aula dengan lutut bersilang. Dia berkonsentrasi pada penyampaian Dharma dan mengendalikan jepit rambut kosong yang rusak. Langit cerah dan penguasa domain tiga sungai memandangi pemenggal itu, ekspresinya agak bermartabat. Dan di tangan si pemenggal, ada secarik bambu giok. Slip giok ini dikirim oleh wakil komandan Jin Suang. Dia baru saja menerimanya. Ketika dia selesai membaca berita di slip giok, dia juga mengerutkan kening dan tampak muram. Yah, bagaimanapun juga, ini waktunya untuk datang. Suara Yu Jian begitu tak berdaya sehingga dia tidak bisa menahannya. Langit cerah dan hati sanubari penguasa wilayah tiga sungai menjadi tegang, dan mereka segera bertanya, utusan dewa, apakah instruksi dikirimkan oleh orang dewasa Jin Suang? Bagaimana situasinya? Apa yang dikatakan Tuan Jin Suang? Mendengar dua kata ini, bahkan Master Minglun, yang mengendalikan jepit rambut kosong yang rusak, juga mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Dewa bayangan melirik kedua Master Domain dan berkata dengan nada rendah, ini benar-benar perintah Tuan Jin Suang. Isinya sangat sederhana, saya yakin Anda sudah dapat menebaknya. Jin Suang, dengan tim utusan, memasuki wilayah Tianan. Kemarin selain itu, sejak sebulan yang lalu, Tuan Jin Suang memberi perintah kepada daerah sekitarnya. Sepuluh Master Domain dan lebih dari selusin dewa kuat bergegas ke wilayah Tianan untuk membantu, mengepung, dan membunuh dewa pedang. Tuan Jin Suang berkata bahwa pengepungan telah ditutup, semua dewa ada di tempatnya, dan pengepungan akan segera selesai. Dan misi kami adalah menghentikan dewa pedang dan menunda waktu. Ketika bala bantuan tiba, tugas kami akan selesai. Pada saat itu, Tuhan Jin Suang akan memberikan hadiah dan melaporkannya kepada Kaisar, Meng Suai, dan Kaisar Dewa. Setelah mendengarkan kata-kata ini, kedua Master Domain menjadi pucat dan menunjukkan ekspresi khawatir yang tebal. Ini memang benar. Meskipun mereka sudah menebak rencana Jin Suang, mereka juga tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Namun kini menerima perintah Jin Suang, mereka masih ragu-ragu dan panik. Tuan San He mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum masam, Ya Tuhan, bisakah kami melawan? Mari kita hentikan Dewa Pedang bersama kami. Itu hanya untuk kematian. Penguasa Domain Langit cerah juga mengangguk, dengan cara membujuk, kita tidak perlu melakukannya mencegat sama sekali. Bagaimanapun, Dewa Pedang belum melarikan diri dari wilayah Tianan. Kita bisa terus mengikuti. Ketika pengepungan ditutup dan Dewa-Dewa lain tiba, kita bisa melakukannya bersama-sama. Bahkan penguasa Minglun, yang mengendalikan jepit rambut udara yang rusak, mengangguk setuju. Tuhan-Tuhan, tolong kirimkan pesan kepada Tuan Jin Suang dan minta dia untuk mempertimbangkan proposal kami. Dewa Bayangan juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apa yang menurutmu terlalu sederhana. Jika kamu bisa melanggar perintah, utusan ini tidak akan mau mencegatnya. Tapi nyatanya, jika kita menghentikan Dewa Pedang, kita mungkin punya kesempatan untuk melakukannya. Bertahan hidup. Tetapi jika Anda tidak mematuhi perintah Tuan Jin Suang, hanya akan ada satu cara untuk mati. Terlebih lagi, maksud Tuan Jin Suang, mari kita tunda. Hanya dengan cara ini pengepungan di selatan wilayah Tianan dapat diselesaikan. Jika kita tidak melakukannya jangan tunda waktu, aku khawatir pengepungan akan dikelilingi oleh laut di ujung paling selatan, yang terlalu berisiko. Jika Dewa Pedang lolos ke langit, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Mendengar ini, tiga domain Tuan diam. Sesaat kemudian, penguasa wilayah udara yang jernih berkata dengan ekspresi suram dan nada pahit, artinya, kami hanya dapat bertindak sesuai perintah kami, dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Tentu saja Dewa Bayangan menganggup, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan nada serius, oke, semuanya, bersiaplah. Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu. Ketika suara itu jatuh, Dewa Bayangan secara pribadi mengendalikan susunan Dewa dari jepit rambut udara yang rusak dan terbang ke depan. Wah! Ada kilatan cahaya putih. Kecepatan jepit rambut kosong yang rusak tiba-tiba berlipat ganda. Dalam sekejap mata, dia melintasi lima puluh ribu li dan muncul di depan pedang penguburan. Kemudian, jepit rambut yang patah itu menyalakan cahaya warna-warni yang terang, melepaskan lusinan berkas cahaya, dan meledak ke arah pedang penguburan. Sua, sua-sua. Lebih dari tiga puluh kolom cahaya, seperti guntur yang membelah langit, menutupi kecerahan matahari terbenam, dan menerangi puluhan ribu mil di sekitarnya. Antara langit dan bumi, kemarahan yang menghancurkan langit dan bumi pecah, dan kekuatan ilahi menjadi kacau dalam sekejap. Soalnya, banyak pilar cahaya yang bersilangan, seperti jaring besar, akan menutupi pedang penguburan. Pada saat kritis ini, pedang penguburan tiba-tiba menyesuaikan arahnya dan bergerak secara horizontal. Wah! Dalam kerlap-kerlip cahaya pedang, pedang penguburan bergerak 20 ribu li, menghindari pemboman puluhan tiang cahaya. Ia juga melakukan reorientasi dan melaju ke selatan. Jelas sekali, pedang penguburan tidak ingin terjerat dengan jepit rambut yang patah, hanya ingin melarikan diri secepatnya. Kempat pedang langit dan bumi dibelah lagi. Sembilan bilah cahaya suci semuanya mengunci pedang penguburan. Kemanapun ia berlari, ia akan menyusulnya. Pedang pemakaman langit bersinar dan berkedip di langit, terus-menerus menyesuaikan arahnya dalam upaya untuk menyingkirkan kejaran pedang cahaya. Namun sayangnya, ia tidak lolos, dan segera dihantam oleh beberapa bilah cahaya. Bang! 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 Satu demi satu, suara tumpul meledak. Pedang langit pemakaman disiram cahaya, bergetar hebat dan menghantam bumi. Bagaimanapun, itu hanya pedang tingkat raja. Bagaimana bisa menahan pengejaran, artefak berkualitas tinggi tingkat raja. 3.509 Sua-sua Dalam sekejap cahaya ilahi, dewa bayangan dengan tiga master domain muncul di langit. Segera setelah pedang penguburan berhasil mengatasi dampak besar tersebut, pedang itu dikelilingi oleh utusan dewa bayangan dan lainnya. Ketiga master domain semuanya memegang senjata dan pedang ajaib. Dewa bayangan mengosongkan tangannya, tetapi jepit rambut kosong yang patah tergantung di kepalanya. Dewa pedang, ini waktunya kamu mati. Jangan bersembunyi dan bersembunyi, dan keluar. Utusan pemotong bayangan itu menatap tajam ke arah pedang penguburan dan memberikan minuman dingin. Tiga master domain juga siap berangkat, dan tubuh mereka dipenuhi dengan peluang yang dingin dan mematikan. Pedang penguburan tidak bertindak gegabuh, tapi berjaga-jaga terhadap empat orang kuat. Ada keheningan di lapangan, dan ada keheningan di kedua sisi. Pedang penguburan tidak melawan dengan keras, dan utusan dewa bayangan serta yang lainnya tidak terburu-buru dan bersedia menunda waktu. Namun tidak ada yang tahu bahwa surga pemakaman terhubung dengan Jitian Singh dalam ruang waktu yang terdistorsi. Jitian Singh masih berlatih dalam pengasingan, mencoba mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Sebulan telah berlalu di dunia ilahi. Dan dia telah berlatih selama lima puluh bulan di ruang waktu yang terdistorsi. Selama periode ini, keterampilan tingkat ketiga Sutian Senjue dikembalikan ke tingkat sempurna olehnya. Selain itu, dia juga menampilkan skill level keempat Sutian Senjue. Kekuatannya juga meningkat, dan dia berhasil menembus batas alam rangkap 3 dan mencapai alam Senwang tingkat keempat. Saat ini, dia sudah menjadi Raja Dewa Tengah. Tentu saja, dia tidak terburu-buru keluar dari celah setelah menjadi Raja Dewa Tengah, dan dia masih mengumpulkan kekuatan. Namun hari pemakaman membangunkannya. Tian Xing, mau tak mau kamu berhenti. Tampaknya pengepungan mereka telah terbentuk, dan banyak Dewa Kuat datang. Ji Tian Xing segera menyelesaikan pelatihannya, meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi, dan bertanya pada langit pemakaman, kita sudah sampai di wilayah Tianan. Ya, saat ini, berada di tengah-tengah wilayah Tianan. Dalam beberapa hari, kita bisa meninggalkan daratan Hautian dan memasuki lautan langit yang tak berujung. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, sepertinya lingkaran pengepungan yang diatur oleh Jin Suang akan ditutup di daerah Tianan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terbang ke langit, apalagi aku. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menyingkirkan pagoda 9 hari 10 juwe dan meninggalkan dunia dengan pedang. Sua. Saat berikutnya, kilatan cahaya putih di langit, Ji Tian Xing muncul. Tangan kirinya tertinggal di belakangnya, dan tangan kanannya memegang pedang penguburan. Dia memandang si pemenggal kepala dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya. Memotong bayangan, bala bantuanmu belum tiba, Jin Frost sangat cemas, biarkan kamu mati duluan. Saya tidak tahu kenapa. Ji Tian Xing belum menyerang, tapi matanya dingin, menyapu utusan Dewa Bayangan dan tiga Master Domain. Mereka akan ketakutan dan gemetar. Bahkan Ming Lun dan San He, dua Master Domain, tanpa sadar mundur dua langkah. Mustahil. Seperti kata pepatah lama, nama seseorang dan bayangan pohon. Kata, Dewa Pedang, itu seperti guntur, yang meninggalkan kesan mendalam pada manusia. Jika orang tidak mengetahui identitas asli Ji Tian Xing, mereka akan dipenuhi dengan ejekan yang mencemoh, dan kemudian satu demi satu. Namun mereka tahu bahwa Ji Tian Xing adalah Dewa Pedang, dan hati mereka penuh ketakutan. Bagaimana mereka bisa memiliki sedikit ambisi dan kepercayaan diri? Utusan Dewa Bayangan melihat bahwa momentum mereka sepenuhnya ditekan oleh Ji Tian Xing. Jika terus seperti ini, ketiga Master Domain akan mundur. Saya khawatir mereka akan melarikan diri sebelum perang dimulai. Oleh karena itu, utusan Dewa Bayangan harus tegar dan berkata dengan suara rendah, Dewa Pedang, Tuan Jin Suang akan datang, dan ada lebih dari 30 Dewa berkumpul di wilayah Tianan. Kali ini kamu tidak bisa terbang, bahkan jika kamu punya kemampuan hebat, kamu akan mati di sini. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saya menyarankan kamu untuk menyerah, mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Sebelum dia selesai, Ji Tian Xing mendonga dan tertawa, ha ha apakah kamu percaya seperti itu kata-katamu yang tidak masuk akal. Dewa Pemotong Bayangan membuat wajah lamanya merah dan tak bisa berkata-kata. Omong kosong, semua orang bodoh tahu apa yang akan terjadi jika Dewa Pedang jatuh ke tangan Dewa Shuro. Ji Tian Xing berkata dengan bercanda, apakah kamu pikir kamu tidak tahu tujuan kalian berempat? Ingin menunda waktu dan menunggu bala bantuan? Berhentilah bermimpi. Kamu mengambil inisiatif untuk mati, aku akan membantumu. Ketika suara itu jatuh, Ji Tian Xing mengayunkan pedang penguburan dengan seluruh kekuatannya dan membuat gerakan yang berani. Pedang Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke langit, melepaskan kekuatannya yang besar dan menggunakan teknik pedang yang unik. Tiba-tiba, ada 30 ribu bintang terang di langit, berjatuhan seperti meteor. Wah, wah, wah. Itu adalah pedang 30 ribu bintang penuh. Setiap pedang panjangnya 3 ribu sang. Ia lebih cemerlang dari bintang-bintang dan sangat kuat serta menakutkan. Dalam sekejap mata, 30 ribu pedang besar turun ke kepala orang-orang dengan kekuatan untuk menekan segalanya. Pada saat ini, dunia diselimuti cahaya pedang dan ruang diblokir. Utusan Dewa Bayangan dan tiga master domain segera mengubah wajah mereka, menunjukkan ekspresi panik dan putus asa. Boom, boom, boom. Pada saat berikutnya, 30 ribu bintang dan pedang raksasa ditembak jatuh dan suara gemetar bumi pecah. Tanah pegunungan dan sungai dalam radius 30 ribu mil langsung dibom menjadi reruntuhan, terciprat asap dan debu. Utusan Dewa Bayangan dan tiga master domain juga terkena pedang bintang, dan mereka semua berlumuran darah dan diusir. Utusan Bayangan pemotong yang kuat lolos dari sebagian besar pedang raksasa dan hanya mendapat dua pedang kaki. Kiri dan punggung masing-masing terkena pedang, meninggalkan bekas luka tulang yang terlihat dalam, terus-menerus meluapkan darah dewa. Baju besi raja yang dia kenakan terpotong dua kali. Dibandingkan dengan Dewa Bayangan, luka dari tiga master domain lain-lainnya jauh lebih tragis. Penguasa wilayah Kingkong dihancurkan oleh pedang raksasa, berlumuran darah dan tanah, tergeletak di reruntuhan dan melolong. Minglun dan penguasa wilayah Sanhe juga dikalahkan oleh pedang raksasa, lengan dan kaki mereka dipotong, dan mereka menangis kesakitan. Tapi ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Setelah mendaratkan pedang tiga puluh ribu bintang, pedang itu tidak langsung menghilang. Di antaranya, dua puluh ribu bintang dan pedang raksasa menutup langit dan bumi dan diringkas menjadi susunan pedang zutian. Selain itu, sepuluh ribu pedang diubah menjadi hujan pedang, angin topan, dan pusaran air, membunuh utusan dewa bayangan dan lainnya. Utusan dewa bayangan dan tiga master domain jatuh ke dalam pencekikan pedang raksasa sebelum mereka sempat memulihkan diri. Keempat orang itu dilanda kepanikan, dan dengan cepat menggunakan semua jenis keterampilan sihir untuk menahan serangan pedang selebar langit. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh menunjukkan senyuman bahagia. Karena dia telah memahami 20 persen susunan pembunuh langit sebelumnya, yang tidak hanya menyimpulkan formula yang lebih dalam untuk membunuh para dewa, tetapi juga meningkatkan susunan pedang zutian. Sekarang dia bisa memanggil 30 ribu pedang bintang dari langit. Selain itu, susunan pedang lebih maju dari sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika dia tidak melakukannya secara langsung dan hanya mengoperasikan susunan pedang zutian, dia dapat membunuh utusan dewa bayangan dan tiga master domain. Setidaknya itu hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan dengan cepat, dia tetap mengayunkan pedang penguburan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan membunuh. Bilah ruang dan waktu. Jitian Singh meminumnya dengan dingin, manusia dan pedang menghilang pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya, di belakang Tuan Ming Lun, memegang pedang penguburan. 3.510. Di antara empat raja dewa, kekuatan penguasa Ming Lun adalah yang terendah. Dua master domain lainnya dan utusan dewa bayangan adalah dewa tertinggi dari tujuh alam. Hanya dialah raja tengah. Meski begitu, dia telah mencapai enam puncak kerajaan ilahi. Saat ini, dia terbunuh oleh badai ribuan mil. Badai ini dibentuk oleh lebih dari dua ribu bintang dan pedang raksasa. Cahaya dingin menyala dan roh pedang menekan. Ia menerobos celah-celah di ruang sekitarnya. Tuan Ming Lun mencoba yang terbaik untuk menolaknya, jadi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal lain. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, perasaan ilahi mendeteksi bahwa Ji Tian Sing muncul di belakangnya dan dia tiba-tiba ketakutan. Dia tidak ragu-ragu mempertaruhkan risiko tercekik oleh badai, terbang ke depan melalui badai cahaya pedang hanya untuk menjauh dari Ji Tian Sing. Menurutnya, Ji Tian Sing lebih berbahaya dan menakutkan dibandingkan badai Jiang Wang. Namun meski begitu, dia sedikit terlambat. Wah! Ji Tian Sing memegang pedang penguburan dan menusuk pedang putih yang mempesona, yang panjangnya ribuan kaki. Pedang itu dipadatkan hingga ekstrim, seperti pedang sungguhan. Ini berisi 150 jenis hukum, dan kekuatan ruang dan waktu dipadatkan hingga ekstrim. Dalam seperempat detik, cahaya pedang putih yang menyala-nyala melewati badai dan menghantam punggung Tuan Minglun. Oho! Armor dan perisai ilahi penguasa kerajaan Minglun dengan mudah ditembus, seperti pasta kertas. Pedang putih yang menyala-nyala itu menghancurkan tubuh Tuan Minglun dan langsung merobeknya menjadi dua. Klik! Dengan suara patah tulang, dua separuh sisa tubuh terbang ke kedua sisi, memercihkan darah dewa. Penguasa domain Minglun bahkan tidak berteriak, jadi dia dihancurkan oleh pedang Jitian Sing. Wah! Dua setengah dari sisa tubuh masih terbang di udara. Dewa penguasa Minglun telah melepaskan diri dari sisa tubuh, dan dia berlari ke tepi susunan pedang dengan panik. Meskipun begitu, dia sudah lama mengetahui bahwa dewa pedang itu begitu kuat sehingga dia hanya bisa mengaguminya. Tapi dia tidak menyangka bahwa cara dewa pedang begitu kejam dan tegas. Hanya beberapa menit setelah perang, dewa pedang menghancurkan tubuhnya dengan satu gerakan. Pada saat yang sama, dia ketakutan, dan dia tidak punya niat untuk bertarung, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di kesadarannya. Melarikan diri. Putus asa untuk melarikan diri, sejauh mungkin. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hidup atau mati tiga orang lainnya, tetapi juga melupakan perintah Jin Suang. Bahkan jika dia melarikan diri, dia akan dihukum berat oleh Jin Suang, dan dia tidak peduli. Dia hanya ingin melarikan diri dari formasi pedang sutian dan menjauh dari dewa pedang. Tapi sayang sekali. Rohnya baru saja melarikan diri ribuan mil jauhnya, dan terhalang oleh pusaran pedang bintang besar. Pusaran cahaya dingin, seperti jurang maut, melahap keilahiannya. Kecepatan penerbangan SHENGE melambat setengahnya. Jika dia mengalami kebuntuan dengan pusaran cahaya pedang sejenak, dia masih memiliki harapan untuk melarikan diri dan tidak akan tertelan oleh pusaran air tersebut. Tapi Ji Tian Xing menatapnya dan mengambil kesempatan untuk mengejarnya dan menebas dengan pedangnya lagi. Angkat naga itu dan potong langit. Cahaya pedang emas sepanjang seratus li, seperti naga, menembus langit, dan tiba-tiba memotong status Dewa Tuan Minglun. Dia menyaksikan serangan pedang itu, tetapi tidak bisa melarikan diri. Boom! Dalam suara yang memekakan telinga, Dewa Penguasa Minglun terpotong di tempat, dan lebih dari 20 keping pecahan terciprat. Setiap pecahan berwarna-warni dan bersinar, dan diukir dengan banyak pola hukum dan dewa. Sua-sua! Lebih dari 20 keping Dewa berserakan dari langit, menyinari cahaya terakhir. Meskipun demikian, Penguasa Minglun juga merupakan penguasa di wilayahnya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa Tengah dari Enam Alam. Dia juga memiliki semua jenis keterampilan sihir, serta sarana untuk menghancurkan langit dan bumi. Tapi semua ini tidak penting. Di bawah pedang Ji Tian Xing, dia bahkan tidak mendukung dua gerakan, jadi dia terbunuh dalam hitungan detik. Sua! Ji Tian Xing melambaikan tangan kirinya dan memancarkan cahaya keemasan ke seluruh langit. Dia mengumpulkan semua keping martabat ilahi yang terbang di dalam tas. Pada saat yang sama, Dewa bayangan, King Kong dan Penguasa San He, yang berada ribuan mil jauhnya, semua melihat penguasa Minglun terbunuh. Ketiganya juga sangat takjub, mata mereka membelalak tak percaya. Kedua Master Domain hanya merasa otak mereka kosong, dan semangat perang benar-benar hilang. Mereka gemetar ketakutan dan hanya ingin melarikan diri. Mengerikan sekali, benar-benar layak menjadi Dewa Pedang. Tuan Minglun terbunuh oleh kedua pedangnya. Berapa banyak pedang yang bisa kita pegang? Pemenggalan bayangan itu juga terkejut. Ketakutan di hatinya menyapu seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia gila dan menggeram tak percaya. Terakhir kali kita bertarung dengannya, meskipun dia membunuh awan mati dan Dewa Bintang, kekuatannya sama sekali tidak terlalu buruk. Kekuatan tak terduga berapa kali melonjak. Monster macam apa dia? Persepsi tentang Dewa Bayangan telah ditumbangkan. Terakhir kali, Kuyun dan Sing Siang, dua dewa, terjerat dengan Jitian Sing untuk waktu yang lama sebelum mereka dibunuh oleh Jitian Sing. Selain itu, utusan Dewa Bayangan juga menggunakan jepit rambut yang patah untuk melarikan diri dari blokade susunan pedang sutian. Tapi kali ini, Jitian Sing membunuh Master Minglun hanya dengan dua gerakan, dan kekuatannya meningkat drastis. Kali ini, tidak bisakah jepit rambutku yang patah lepas dari susunan pedang ini? Saat mereka dalam keadaan linglung, sosok Jitian Sing menghilang lagi. Dia juga bergerak ribuan mil, bergegas ke sisi tiga master domain sungai, menggunakan pedangnya untuk berlari. Segala macam prinsip Sinto diringkas dalam pedang. Kekuatan ilahi yang sangat kejam dan kuat meletus seperti banjir, menenggelamkan penguasa tiga sungai. Penguasa Sanhe bangun dalam sekejap dan menentang segalanya untuk menghindari pembunuhan cahaya pedang. Bahkan ketika dia menghindar dan melarikan diri, dia menangis dengan sedihnya kepada Jitian Sing meminta belas kasihan. Dela pedang, selamatkan hidupmu. Namun, semua itu sia-sia. Boom! Setelah suara keras, penguasa wilayah Sanhe juga terkena pedang. Tidak hanya perisainya yang runtuh, baju besinya juga rusak, dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Tidak ada keraguan bahwa penguasa Sanhe harus mengikuti. Contoh dari Master Minglun. Bahkan jika dia adalah Raja Dewa Tujuh Alam yang unggul, kekuatannya lebih kuat dari Master Minglun. Bagi Jitian Sing, tidak ada perbedaan besar. Itu hanya perbedaan antara dua pedang dan tiga pedang. Suwa! Penguasa wilayah tiga sungai pecah dalam keputus asaan, menggunakan keterampilan tabu dan unik, terpaksa menutup dua bagian tubuh, putus asa untuk melarikan diri ke tepi susunan pedang. Jitian Sing menyusulnya lagi dan membunuhnya dengan pedangnya. Klik! Ini ledakan besar lainnya. Di tempat itu, tubuh penguasa wilayah Sanhe yang tidak lengkap dipotong-potong dan disiram darah. Keilahiannya juga lepas darinya, tubuhnya dan terbang kekejauhan dengan ngeri. Namun, Jitian Sing sekali lagi menyusul dan menebas dengan pedangnya. Bang! Dalam suara yang teredam, status dewa penguasa wilayah Sanhe terpecah menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang, dan lebih dari dua puluh keping pecahan terciprat. Pada titik ini, penguasa wilayah Sanhe, yang tujuh kali lipat dari negara bagian Senwang, juga dibunuh oleh Jitian Sing. Tidak jauh dari situ, penguasa langit cerah ketakutan, wajahnya pucat dan tangan serta kakinya dingin. Ketika dia sadar kembali, dia melarikan diri dan bergegas ke tepi susunan pedang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dewa bayangan telah bergegas ke tepi susunan pedang. Baru saja, ketika Jitian Sing mengejar Tuan Sanhe, dia sudah memutuskan untuk melarikan diri. terima kasih telah menonton!